Diam-diam kita duduk Inilah kalau gak di scripted ya Kalau diam aku diam Ya kembali lagi di Boros Salam Bersama saya Patrick dan Kuat Dari Park The Prince melaporkan Bahwa terlihat Arak-arakan sekitar Tiga orang pendukung Manchester United Di Camp Eli Merayakan kemenangan Mereka tidak banyak Saya lihat Karena lagi ada pandemi Jadi cuma ada tiga orang Dengan jarak masing-masing dua meter Cukup banyak seperti ini Baik Bang Fuat Dari lokasi Apakah Bang Fuat bisa menjelaskan kepada kita Dan pemirsa di rumah Apakah ada kerusuhan dari pihak Paris Saint-German? Bentar Belum tentu pemirsa nya di rumah Ini Youtube Di kamar mandi sambil berat Dimanapun mereka berada Apakah ada pergerakan kerusuhan mungkin dari supporter Paris Saint-German Dengan kekurangan efektif permainannya Saya melihat bahwa PSG semangat tadi pagi bermain seakan-akan seperti bermain sebagai Manchester United yang dulu Komentarnya Ini gue lagi ref report di luar stadion Ya ini makanya saya tanya Maka saya tanya Itu gue lihat yang tiga orang itu Gue pikir supporter United Rupanya pembawa bendera Mereka lagi mau ngibang bendera rupanya Baik-baik Atasan jaraknya semeter-semeter Ah Penting juga Adalah Gelap banget nih cuaca Hidupin lampu atas Gelap banget cuacanya Wah kan cakep Gelap Cuacanya gelap Kayak Masa depan para pendukung Bani Oli Out Dan suasana Bang Fuat ini menggambarkan Gimana sih suasana di dalam gua Kayak gini nih lu pake lampu Ya kan Gelap tuh Gak bisa Belakang gak bisa Gitu Untung ada sinyal Karena gua-gua sekarang tuh udah dilengkapin pake wifi Oh gitu ya Pak Fuat ya Ya karena di mana pernah Saya khawatir kemarin Bang Fuat Mungkin di dalam gua mereka tidak ada wifi Makanya kemarin sepi sekali Hashtag Oli Out ya Wifi ada Cuma kuota wifi nya habis Oh gitu Gak bermodal ya Bang Fuat ya Baik Kiri Kiri Yang nonton pun pake bajakan Kalo gak numpang wifi orang Kalo gak duduk di McD Pesan Coca-Cola 1 Benamnya 4 jam Gitu loh Supaya bisa nonton Itu saya dan Pak Produsur dulu kayak gitu Bang Fuat Jangan ngomongin kayak gitu Oh itu dulu waktu mau bikin United Indonesia Betul Dulu Iya Sekarang kan udah beda Kuota kan sekarang udah murah Iya Lagi-lagi kalau dulu kan Gak ada yang ke gua Fans United Bahkan kalau 6-1 sama City aja Gak ke gua Kalau Di Old Trafford yang Arsenal juara Juga gak ke gua Iya kan Karena mungkin Karena mungkin Kita gak Terbawa omongan orang gitu loh Gak bisa digiring Seperti domba gitu loh Bang Kita punya opini sendiri gitu Kalau domba emang ya mainannya ke gua Digiring loh mas goa gitu Ujuk-ujuk nanti Mati kan gitu Kalau kita mau gak Kita berkeliaran Jadi briyani ya Bang ya Nasi briyani kambing gitu ya Bang ya Nasi briyani ke domba gitu ya Makanya Kalau gender keluar santai Kalah kebawa ketawa Ya kan Betul Bentai Jadi Bunny All Way Out Sudah dapat dipastikan Berada di dalam gua masing-masing Untuk saat ini Sampai Demikian juga dengan mereka yang Mengatakan Oleh miskin taktik ya Bang ya Mungkin sampai Chelsea Ya makanya Sampai 4 hari ke depan gitu kan Oke Tapi Gua rasa cukup cerdas sih Oleh tidak memainkan Cavani Kemarin Nah betul Bang Menurut Abang kenapa ya Bang ya Karena gini Kan gua udah bilang Di tweet gua bilang Di video kita tadi juga bilang Kayaknya Eh gak Gua gak sempat bilang deh Mulai ada skala prioritas Bukan skala prioritas Dia mulai membagi fokus Udah macam Sir Alex nih Betul Apalagi di interviewnya terakhir Dia bilang Butuh 10 poin untuk lolos Kasarnya begitu Ini kan perkataan Sir Alex banget nih dulu Untuk lolos grup stage Lu cuma butuh 10 Lu butuh 10 poin Makanya lu punya 3 partai home Asumsinya lu sikat semuanya Udah 9 Plus tinggal lu seri Satu seri Atau sekali menang aja Di luar Kelar gak Dari 10 atau 12 Lu dapet jadinya kan Gitu Nah Itu statement oleh yang gua baca Pada saat dia di interview Dan sebenarnya dia udah ngomong dulu Nanti sama gua Gua udah dapet bocorannya kan Itulah makanya gua bilang Udah Mainin aja Daniel James Yang waktu itu Satu Gitu loh Ya Nah Jadi kemarin Dia ngeliat Chelsea Ini di hari Minggu Kalau gak salah Pesabtu kita main Laun Chelsea Gua lupa Nah Pesabtu bak Sabtu Sabtu ya Nah Itu kan juga Sebenarnya Dia udah berhitung nih Defendernya Chelsea itu Tidak istimewa juga Tidak Zuma Kemarin melakukan Sebuah kesalahan fatal Dari gua Terus Tiago Silva Yang udah pernah ketemu Sama Cavani Satu tim Dulu malahan Betul Ya Nah Kalau Meguiar kan katanya cedera Oke Betul bang Kemudian si Greenwood Itu yang masih misteri Ada yang bilang indisipliner Ada rumor Tapi Kembali lagi Dikatakan cuma semua rumor Disipliner Karena ribut dengan Adik kita Kesayangan kita Brandon Williams Namun Oleh juga Sudah menyatakan langsung Di press conference Pertandingan Mengatakan Kalau memang mereka disipliner Kenapa Brandon ada disini Bersama saya Gua bawa Gua bawa Mungkin kita Habiskan tiket bang Gua rasa sih emang Si Greenwood Lagi di grounding ya Ya Kebanyakan Ini ya Lagi nakal-nakalnya ya Udah mulai kan Karena kemarin lu bekasus Di timnas Ya kan Terus sekarang Ini Mungkin bukan bentuk Keberpihakan oleh ya Tapi dia ngerasa Lu udah terlalu banyak Nih too much Gitu loh Betul bang Tinggalin dulu Dan Apa Semoga itu jadi pelajaran Buat lu Kalau menurut gue sih Tapi yaudahlah Cuma oleh sama Tuhan Tapi nanti kalau dikasih Tuhan kita kan akan tahu Betul Sejauh ini masih asumsi bang ya Ya Kita juga tidak mau menjadi Kanal yang memberikan rumuh Iya Kita bukan kanal gosip Kan gitu Nah Balik lagi dari sisi permainan Bener dong Pakai tiga back Betul bang Lu lihat Betul bang Dan Ini Kalau misalnya lu tanya Kenapa Alex Teles Ditarik duluan Padahal dia tidak cedera Dia juga masih fit gitu ya Balik lagi Lu udah berhitung ke minggu Lone Chels Ini yang udah lu hitung Sebenarnya ada dua hal Itu yang saya lihat bang ya Ini juga saya baru-baru Baru aja Ini saya tadi Pagi Sampai siang Agak berdebat Dengan salah satu follower abang Yang tampaknya dia sangat Mengidolakan abang Ya Dikit-dikit Kata bang Fuat Dia bilang Dia berdebat sama saya Kata bang Fuat Saya rasa dia tidak tahu Dia sedang berdebat dengan siapa bang Ada lagi Jadi Ada bang Jadi saya di tag Anda juga di tag Nanti lihat aja di Instagram Udah Dia mengatakan Dia mengatakan bahwa Dia mengatakan bahwa Taktik oleh kemarin Bertahan Adalah tai Lalu salah satu follower saya Ngetag saya Dan ngetag babang Mengatakan Gimana abang Pendapat kalian Gitu ya Dan saya memberikan Penjelasan Mencerdaskan kepada Fans kardus ini gitu kan Betul Oh iya Yang bilang Yang bilang itu Bukan follower gue Dia bukan follower Tapi kalau abang baca disitu Dia sepertinya mengidolakan abang banget Sekarang dikit-dikit Berdebat dengan saya itu Mengatakan Bang Fuat bilang begini Bang Fuat bilang begini Sampai akhirnya tadi Setelah itu saya bilang Apa sih yang dibilang Fuat Gue jadi penasaran Yang dibilang Fuat itu apa Karena Menurut dia bang Menurut Para Analisi Profesional ini Yang mengatakan bahwa Kalau anda Kepada saya Mengatakan bahwa Taktik strategi itu Yang hanya Sebatas formasi Seperti kata bang Fuat Anda itu bisa diketawakan Pemirsa bola Atau pengamat bola Lalu saya balas Apa sih kata bang Fuat Dan Maaf Apakah formasi Tidak bagian daripada Sebuah taktik Apakah pergantian Seorang Defender menjadi Seorang penyerang Dimana teles ditarik Untuk Pogba Bukan bentuk daripada Sebuah Itu perubahan strategi Iya Nah Lalu Dia Saya tanyakan kembali bang Apakah anda mengerti Sepak bola Pada umumnya Apakah anda mengerti Bahwa kita memulainya Dengan lima Tiga back Dengan dua wing back Dan kita berakhir Dengan Di tengah-tengah Kita berubah jadi Empat-empat dua Formasi diamond Dan mengakhiri Dengan formasi Empat-empat dua Tiga satu Apakah anda mengerti itu Kalau anda mengerti itu Mari kita lanjutkan diskusi Kalau enggak Jangan bawa-bawa nama Fuat Gua kenal Fuat Karena Kalau Gua bilang Gua pernah bilang disini Amat di DPI Kalau enggak Sengja di DPI Gua bilang bahwa Taktik itu kan Bukan cuma strategi Yang lu jabarin di lapangan Mungkin dia ambil Dari situ tuh Bukan cuma itu Gua bilang Taktik itu bukan Cuma yang lu jabarin Di lapangan Pergantian pemain Terus misalnya Bahkan Main game itu Termasuk Taktik Termasuk strategi Main game itu Termasuk Jadi Sangat luas Jadi kalau dia bilang Taktik cuma yang ada di lapangan Emang dia goblok Berarti Malah dia bilang Kalau Manager Manager tolong manapun Bisa mengubah Memiliki Perubahan Nimat faktif Dalam satu pertandingan Saya sih Dibingung mau jawab pertanyaan Itu Pernyataan itu Manager tolong pun Bisa mengubah Sebuah formasi Dalam pertandingan Dalam lima tolong Dan semua itu dialihkan Anda yang mengajarkan Jadi tolong Nanti 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 Enak aja lu Bobo nama gua Brengsek Gua udah gak emosi Jadi emosi Gua jadinya Nanti gua baca Di instagram Di instagram Tapi ya Gak Tipikal Tipikal Yang Ini loh Yang bahayanya juga Kalian pun Kalau nonton Porosalam Betul-betul Dimengerti juga Apa yang kita maksud Jangan cuma Ngambil sepotong Kalian tuh Kalau ngeskip Ngeskip Pasti ke sepotong Sepotong Nanti kalian pikir Kalian pikir Kita ngomongin apa Padahal masuk Kita yang lain Ya Betul-betul Dipahami Jadi Kalau masuk Menurut saya Kayak kata bang Itu genius Bang Karena bapak pertama Murni kan PSG itu Midfieldernya Gak bisa ngapain-ngapain Nah itu gua tweet Itu gua tweet Itu gua tweet Sebelum pertandingan Gua bilang PSG itu yang ditakuti Cuma lini penyerangan Yes Gelandang Dan bagnya Bagus Man United Juga punya Amunisi di penyerangan Yang bagus Gelandangnya Rata-rata Kecuali Kalau memang Lagi bagus Bagnya jelek Jadi ini nanti Pertandingan Kita akan lihat Siapa yang bisa Memaksimalkan Kesalahan Bag Menurut gua Tembak-tembakan Isilah ya Dan ternyata United main Sangat bagus Bagnya Gua kaget Lihat Axel main Wan Bisaka Itu mulai Bagus lagi Setelah Setelah Ini orang Justru lebih Bagus Oh iya Lindelok Baru kali ini Baru kali ini Baru kali ini Gua nonton MU Setelah begitu lama Yang kemarin Ibaratnya ketikapun Kita diserang Gua gak khawatir Baru kali ini Gua mikir Yang Mbappé Yang Mbappé Yang Mbappé Mencemoh Si Marsial Gua sendiri Mungkin diantara Sebelas itu Mungkin Marsial Paling jelek Tapi pun bukan Berarti buruk Dia ada kontribusi Kontribusinya bagus Dua gol kan Walaupun satu Kegawang sendiri Eh sorry Satu gol Satu asin kan Satu penalty Satu penalty kan Dan itu yang ngambil Penalty itu luar biasa Pinter sih bang Betul-betul Dia ngelepas bola lewat Dan dia tinggal berdiri Di antara bola dengan Dia mau balik badan Lu udah geser duluan Bolanya Betul Balik badan Makanya itu Wah luar biasa sih Kemarin Dan benar Kayak gue bilang Yang sama Savage Football kan Teles Belum tentu Jadi pelatis show Ya Secara umur lebih tua Dia bisa difungsikan Pada saat main 3-4-3 5-3-2 Atau bahkan Bisa jadi Dia akan ditaruh Jadi wing sekali-sekali Kita gak pernah tau Dan itu yang dipakai Oleh kemarin kan Apalagi show Pada saat bermain 3-back Itu gak pernah jelek loh Lu boleh cek Betul-betul Dan dua pertandingan terakhir Dia tuh lebih berani Umpannya juga bagus loh Semarang gue ada crossingnya Dua kali Setelah Teles keluar Yang gue ingat gitu Jadi Persaingannya ada Gitu loh Yang menjadi Motivasi dia Untuk bermain Lebih baik lagi Gitu loh Gue gak Gue gak I'm not in my comfort zone Sekarang gitu loh Ya Dan Itu yang selama ini Gak ada kan gitu Betul-betul Yang mulai bagus Terus dia Penetrasi yang berani Defense-nya juga gak jelek Dan Teles sendiri Punya kemampuan Untuk trackback yang cepat Gitu loh Sama Tion Bisaka Gitu loh Plus kemarin Pada saat main 5-3-2 Bener-bener Belum ditaruh Gila-gila tengah Itu kan yang gue bilang Kalau dia main di posisi 10 Kadang-kadang sekarang Orang udah terlalu gampang Ngejaga dia Dia butuh space kan Dia butuh ruang Untuk berkreasi Gitu loh Makanya dia main Lebih mundur sedikit Sedikit aja Dia di depan si Fred Sama McTominay Gitu loh Kejadian kan Gitu Walaupun memang Entah kenapa Semalam gue juga Berdetak lagi Pada saat Anjing ini Jangan-jangan Jangan sampe gak agul deh Eh gak agul lagi Bangsat Cuma untungnya Memang kesalahan Kelor nafas Itu udah jelas Lo gak perlu debat Itu emang udah peraturan De Gea sendiri Kena waktu Lohan Kristal De Gea kemali kena Gue juga nge-tweet itu Ngapain lo ribut Itu gak usah Lo ribut Emang udah clear Baik penalti Maupun itu Betul-betul bener kok Tapi Dengan penalti Ambil lagi Dan lo liat Statementnya oleh Oke dia dua kali gagal Tapi tidak akan mengubah Dia tetap jadi pengambil penalti Itu kata oleh Justru gue salut deh Bruno Biasanya ya Biasanya Kalau lo udah gagal dua kali Dan disuruh ngulang Lo pasti juga secara mental Harusnya nge-berat kan Iya Dan lo masih ambil Dengan teknik yang sama Betul Dan ditambah lagi Kemarin itu kan Marshall sempat ngeliat Untuk mau ngambil ya Dia tuh langsung Lihat tuh Bruno tuh kelihatan Bahasa tubuhnya tuh Langsung meluk bola kan Iya Gue ambil nih Gue beresin gitu loh I'm the captain Langsung meluk bola Mengatakan bahwa No This is mine Gue yang selesaikan ini Iya Itu bagi gue tuh Itu mental Itu betul-betul mental Dia kuat banget Dan di posisi Ke arah yang sama pula Iya Wah ini orang gitu loh Dan lebih sama Pelannya juga pelan Itu polanya Iya Betul-betul Memang Parah Kalau dari sisi itu Luar biasa Luar biasa sih Cuman dia juga Kemarin Kalau diantara sebelah itu Bukan yang terbaik juga Karena memang ada Beberapa mistake Bahkan mistake yang Potential leading to goal Sekali Iya ada Salah upah Itu bener-bener Potential leading to goal Banget kan Betul-betul Itu gue sepakat Gue sepakat bahwa Ya bukan berarti kita Jadi mengeluk-elukkan Mendewakan dia Seperti apa Kan gitu Nggak ada Tentang bikin salah kok Kalau bagi gue pribadi Tadi malam tuh Mectom Jauh lebih bagus Diantara semuanya Mectom sama Fred Itu dua orang gila Itu kemarin Fred walaupun Tidak punya kemampus Fred itu main Brazil Yang paling gak bisa gue Gocek resep gue Asli Parah Cuma Dia effortless Gitu loh Dia tuh mau lari Nutup Segala macem Dia sama Mectomnya tuh Bener-bener jadi Kalau wingback gue naik Gue tau mana yang Mesti gue cover Sudah Iya Ibaratnya Kemarin kalau yang gue perhatiin Salah satu faktor Kenapa PSG Gak bisa bergerak Banyak Berbuat banyak Bergerak banyak Berbuat banyak dari Gelandang yang ngatur Iya Betul Gelandangnya juga kurang Ditambah lagi Dapet dua manusia ini Yang baratnya mati-matiin terus Lu cuma Cuma Kemarin sih Kalau gue bilang Bener-bener Lu cuma berharap Gelandang yang bagus Yang itu yang gue salut Lihat oleh ya Lu tuh nekat loh Nyirim bola-bola PSG itu Kan dipaksain itu Dan itu bener-bener Maksain Yaudah lu mau nyerang gue Lu cuma boleh nyerang gue Dari channel Lu cuma boleh nyerang gue Dari sayap-sayap lu Dari flank Gak akan bisa lu masuk dari tengah Lu gak bisa masuk dari tengah Udah gue matiin tengah aja Lu mau masuk Masuk dari sayap Dan beberapa kali juga Terupasnya mereka masuk Cuman ya itu Bagnya kita Kemarin Saling covernya Wan Bisaka luar biasa Luxio luar biasa Lindelof luar biasa Dan kembali lagi Akses Tuan ZB Waduh Akses Tuan ZB Gue gak mau sebut tadi bang Gue mau pisahkan dia sendiri Karena untuk bocah Yang semuda itu Dia bisa mengantongi Seorang Kilian Mbappe Dan membuat Kilian Mbappe Seakan-akan gak ada artinya Itu sih bagi gue udah Dan dia gak main 10 bulan Iya Baru sembuh cedera Dia baru main Sebelumnya Di Karabau Kalau gak salah ya Gak ada Gak ada ya Mungkin belum ada ya Gak ada Gila luar biasa kan Yang dilawannya Mbappe gitu Degia gimana Degia Degia bagi gue Balik Kau dengar kata abang dek Kau dengar kata abang dek Kau abang bilang Degia disitu lah Disitulah Degia dek Endo apa Sama kau lah Kau dek Kau dengar ya dek Iya bang Nanti Kau nanti aja dek Sabar-sabar kok dulu dek Iya bang jago Sabar-sabar kalian Cuma gue sempat Kesel itu tadi Apa kemampuan Untuk membunuh pertandingan Itu masih Belum konsisten lah Nah ya bener Kedua Rashford dapet bola enak Loh itu Buru-buru Dia lepas Kemarsial Aduh Kemarin itu Di depan kita Di 3 perempat akhir Kita itu memang Aduh Berantakan Berantakan Jujur ya memang Killing the game nya itu gak dapat Betul-betul kita gak bisa kill the game early Tapi secara statistik Lu boleh cek Kita lebih banyak forward pass Dibandingin PSG Yes Lebih banyak Bahkan shot on goal aja Kita lebih banyak dari PSG Walaupun cuma serisi satu ya Sama-sama 14 Eh 14 kayak 14 shot Shot on target 14 shot on target Dia 5 Kita 6 Kalau gak salah Jadi Semoga ini bisa terus konsisten Dan seperti Doa-doa kita sebelumnya kan Semoga bisa terus konsisten Terus Nanti lawan Chelsea Lu akan lihat Kapan yang main Nah Lu bayangin ini Kan kemarin kita sempat bilang Di CV sampai di kita doang yang Alex Teles punya kemampuan Asis yang bagus Ya kan Halo Pat Pat Oi Pat Oh freeze Lu freeze tapi suara lu jalan Lu freeze tapi suara lu jalan Udah hujan deras nih Gak tau gue ya Jadi Alex Teles punya kemampuan Ngasih asis yang bagus Nah lu yang freeze path Oh gue yang freeze ya Iya cumi Jadi Alex Teles punya Kemampuan memberi asis yang bagus Tapi percuma Kalau tidak ada orang yang bisa menyelesaikan Kan gitu Ya Semoga bola-bola crossnya dia itu Bisa disantap sama Kapan ini Karena 10% bola dengan heading terbaik itu Salah satunya Kapan Kapan ini Gue baru baca artikelnya Ada Ronaldo Ada Siapa lagi Lewandowski Kalau gak salah gitu Ntar gue liat lagi nih Gue pribadi Gue pribadi udah lama loh bang Gak ngeliat yang namanya MU punya crossing-crossingan Kayak kemarin dikirim Nah Bola yang kayak belok pak Oh Allah Ini Ini yang gue kangen gitu loh Maksudnya bola-bola Belok masuk ke dalam Kedalam kotak penalti Dimana bisa mengancam Gawang lawan gitu loh Selama ini kita flat tuh ya Masuk Keeper bagus dikit aja Bisa Bisa Motong gitu Kalau yang kemarin tuh Dari TLS itu Ya ampun Dia gak perlu sampai ke Kota Ujung kotak penalti Dari luarnya aja dia bisa Bagi gue Gue rindu Melihat bola-bola kayak gini Dulu kita banyak kan Gixi Beckham Scots Mickey Bud Bahkan dulu Robin Savic aja Masih bisa bikin Umpan-umpan yang menarik Patrick Efra Makanya bagi gue tuh Kemarin Lu cuma tinggal Lu taruh bolanya Di kepala lu aja nih Udah Deng Gitu loh Jadi Tinggal bagaimana Kalau Kak Fanny sih Kita liat lah besok Ketika dia main ya Cuman Tinggal bagaimana Rashford Memanfaatkan Fasilitas yang udah ada Rashford, Martial Igalo Bagaimana mereka Memanfaatkan TLS Dengan umpan-umpannya dia Kalau memang mereka Bisa bener-bener Memanfaatkan ini Seharusnya Seharusnya Kalau bisa bermain kayak ini Konsisten Seharusnya Kita Seharusnya udah bisa Agak tenang gitu loh Ya harusnya Bukan dalam bentuk formasi Lebih kepada Ini gue Oke gue ngaco ya Sebentar Ngomong dulu Sinyal lu parah Ya Coba lu cek deh Nah jadi Kan kayak yang udah gue bilang Sebelumnya bahwa Akan jadi Gue pernah bilang Gue akan tetap Dukung oleh Ya Even hasil tidak berpihak Kepada United Tapi mainnya bagus Gue akan dukung dia Tapi kalau emang dia Udah tidak bisa Meningkatkan performa team Dengan pemain yang ada sekarang Misalnya Ya sorry tuh Mungkin cuma sampai Desember atau Januari Dan lu udah liat Dua pertandingan terakhir Mainnya tuh gak jelek Bahkan Dini hari tadi Kalau pun seri itu Udah lu anggap kemenangan Karena Lu ingat Pada saat Undian Champions League Dilakukan Dan United Satu grup Sama PSG Apa yang beredar Di sosial media Di dunia maya Wah abis nih Backnya akan diayamayamin Meme nya Mbappe Meme nya Neymar Sala macem Lu ketemu Maguire Yang lawa Lu ketemu Lu ketemu Lindelof Yang lawa Segala macem Tapi kenyataannya Ternyata Ini orang bisa Menikahkan performa teamnya Ya Jadi Itu tadi yang gue bilang Gue masih akan Dukung oleh Terus gue dukung dia Selagi dia bisa Memberikan Hasil yang Permainan yang bagus Karena hasil terkadang Tidak berpihak kepada kita Itu kalau gue Tapi ngeliat permainan semalam Ngeliat kemarin Newcastle Gue puas Udah jauh beda Gitu lu mainnya Kayak waktu lawan Palace Atau mungkin Ya Palace lah ya Brighton yang ditekan Dan Lu gak usah tanya lagi Kenapa Van The Big Nggak dimainin dari awal Karena memang Kebutuhan team Kemarin aja Di episode yang sebelumnya Kan bang Lu sama gue Kita nyusun Kita mengembayangkan Nyusun tim aja Kita kebingungan kan Dengan posisi Kita udah Kita udah jelas-jelas Nih liat lawan Punya Space Punya speed Untuk Nusuk ke dalam Otomatis McTominayama Fred Kita bilang kan Lah terus Kalau kita Ngambil dulu Panda Oh Panda Panda Namanya Kemarin Udah Donny Van The Big Donny Van The Big Mau diletakkan dimana Jadi memang bener-bener Iya Dan Sebenernya gini deh Bagi kalian yang Mengatakan oleh Itu miskin taktik Kemarin sebenarnya Pertandingan kemarin itu Sebenernya udah bisa jadi Salah satu titik contoh Dimana kalian melihat Bahwa dia tuh gak Gak seperti yang kalian bilang Yang kayak tadi kita bahas bang Ketika Pogba masuk Untuk menggantikan Seorang Teles Yang lagi bagus-bagusnya Bagus ya Gue juga lagi Gue sempet bingung nih Why Teles? Kenapa lu gak Ngambil Luxo Atau siapa gitu Gue pikirkan Cuma yang gue perhatikan Suatu babak kedua Waktu babak kedua Dia narik Nggak Waktu babak kedua masuk Dia narik Teles Karena mau Chelsea Ya ya Itu satu Yang kedua Gue liat kan Waktu babak kedua Mulai masuk Itu kan mulai nih PSG kan dia Gue sempet nge-tweet tuh Dia halftime PSG Meet-nya hampir Gak ada ngapain-ngapain Gue bilang kan Gak ada kreatifitasnya sama sekali Gak ada kreatifitasnya sama sekali Iya Babak kedua kan mulai tuh Yang beberapa kali tuh Mbak Pei lolos dari tengah Apa semua Oleh langsung mengubah kan Jadi diamond Dia langsung mempersempit Ruangan gerakan tengahnya lagi Lu betul-betul Gue kunci ini di tengah Betul-betul Gue paksain lu Kalau lu mau nyerang Nyerang dari sayap Karena gue udah tau Sayap-sayap gue Mampu untuk nahan lu kan gitu Bagi gue tuh Genius men Gue paksa lu main ke sayap Karena gue yakin Di sayap Lu gak bisa berpunyai Lu gak bisa ngapain-ngapain Udah terbukti Satu babak Betul Mbak Pei gak bisa ngelewat Mbak Pei sambil minta tuker posisi loh Sama di Maria Iya tuker Sama di Maria Enggak juga Pas disorot Banyak lagi disorot sama TV Pas waktu dia Minta tuker posisi Jadi betul-betul berarti Mbak Pei tuh stres Lihat AWB kan You don't ask for Perpindahan posisi Kalau lu gak stres Gue gak bisa ngelewatin Yang ini Gak bisa gue lewatin Iya Bahkan gue Gue kemarin bilang Emang Emang di Maria main ya Tadi malam ya No effect Nothing Ada sekali Gue harus kasih itu bola Jangan lu gak terputar Emang begitu loh Harusnya Iya Oke gitu loh Jadi kalau lu bermain dengan Dengan insting lu yang bener gitu ya Ya lu akan bagus kok Lu kurang-kurangin gaya lu Oke kok Karena emang lu punya atribut Untuk seperti itu Bahkan oleh berani banget loh Ganti si Bruno Pada saat dia ganti Bruno Masih apa Sama Pantetik Iya Pantetik Iya Dia ganti dengan Pantetik Dia masukin Daniel James Gantiin Martial Iya Padahal kalau lu pikir Kenapa bukan Rashford yang dia ganti Karena jelas Rashford masih akan main Launcher disembentara Martial Enggak Emang ini orang gila aja udah Iya Tapi emang lu memang Kelihatan banget sih Martial juga Setelah gol bunuh diri itu Bukan gue bilang mantannya Agak down Dan dia keliatan pengen ngebales gitu loh Pengen ngebuktiin Yang dia Dia melakukan fall di kotak penalti PSG Tengah banget gitu loh Itu kan gak perlu Iya itu gak perlu Ya makanya Jadi Keputusan oleh kemarin Pergantiannya juga Bagi gue udah Keputusannya udah tepat Bahkan Menit Sampai detik menit Kapan dia ngeluarkan Pemain-pemainnya itu Bagi gue itu udah bener banget semuanya Dia ngeluarkan Bruno Ketika Bruno juga udah mulai frustasi Bikin kesalahan demi kesalahan Iya Iya capek gitu kan Terus dia emang nunggu reaksi Thomas Tuh halo gitu loh Oh ternyata ganti ini Ganti ini Oh yaudah oke Gue mainnya begini Betul Betul Jadi kemarin itu memang dia reaktif Terhadap Terhadap ini Ya namanya lu dateng Ke Park de Prince Yang ibaratnya Kandang lawan Ya lu yang Yang reaktif Kepada aksinya mereka kan gitu Ya Dan itu juga satu bukti Kalau lu ingat Sir Alex Siapa yang Dia selama dia jadi pemain cadangan Dia selalu menganalisa pemain lawan Jadi pada saat dia masuk Dia udah tau dia mau bikin apa Dia tau dia mau ngapain Dan itulah kenapa dia kadang Suka ganti pemain itu Udah menit 70 70 lebih Karena Satu sisi dia punya kepercayaan Sama pemain-pemainnya Yang dia turunin di awal Kedua Kalau bener-bener gue butuh Ini udah mentok nih Baru gue ganti dia Walaupun kadang telat gitu ya Ini juga gak sempurna Sir Alex juga gak sempurna Banyak kesalahan yang dilakukan Dan kita juga gak selamanya Di Oporo Salang ini Ngebelain oleh Membabi Butang Dia salah Kita bilang salah The thing is Kayak kata Bang Fuad Ole itu Bener-bener Yang lu bilang itu Yang ngomong itu Sir Alex Bahwa Yang waktu dia memegang Ini Oleh itu punya kemampuan Membaca pertandingan Contoh Waktu itu dikasih Sir Alex itu adalah Dia masuk Dilawan Wimbledon Dimana mereka menang Sembilan Kalau gak salah ya Ole masuk Langsung cetak empat gol Itu udah Dia menganalisa Dia tak Dia kayak Kemarin lawan Dimana Sama kayak Kemarin lawan Dia lihat Keepernya mulai Gak bisa bergerak Bebas Oke Just attack Just open your chances Mau apapun ceritanya Dia gak akan bisa lagi Bola atas Jangan kasih lagi bola bawah Yang dia enak untuk Diving Kalau bola atas Itu menurut gue Kalau bola atas Itu emang insting Pemainnya Insting Bruno Atau Wan Bisaka Ya sih Karena Maksudnya kan You attack Attack Lo lihat Udah gak bisa Ngapain-ngapain Gitu Jadi Itu aja Suacanya semakin buruk Sinyal Patrick Jelek banget Gitu ya Nikmati lagi Kemenangannya Sampai nanti Lawan Chelsea Ya sih Kemarin serin ya Hijutannya adalah Peter Cek Dimasukin ke squad Gak tau gue Bang Gue gak tau Oh Patrick Udah Seri ya Seri kosong-kosong Gitu Suaranya ilang Ilang ya suara gue Ilang Udah lah Udah jelek Oke Hari ini Tidak ada Poros jalan Jadi tidak ada Tips and trick Tentang siuman Maupun tentang pacaran Walaupun sebenarnya Cakung nih ya Cuaca mendukung Kan gitu Nah ya Gak usah dululah Gitu Nanti Kita kasih poros jalan Si Cano Si Cano Si Cano Di Norway Emang Emang kurang ajar aja Itu anak sekarang ya Begitu Dia langsung nonton American Pie Iya Gue liat Gue liat Dia bilang Dia tag gue pertama Terus dia whatsapp Gitu kan Gak DM gitu ya Ya bang Tapi yang adegan Sama ibunya Steve Ler Gak ada ya bang Ya gak ada lah Itu yang kedua Iya yang kedua Ada yang pertama Kan gak ada Yang pertama kan Dia Oh yang kedua Yang berendam di betop Kalau gue gak salah Ya itu yang Yang serminator Akhirnya mendapatkan Ini Jatah Jatah Kalau yang pertama kan Masih sama si ini Siapa Yang culen itu Temannya lah Gitu Gitu Cano langsung nonton Terus Apalagi bang Rekomendasi film-film Yang Jatah Kalau Kalau lu suka American Pie yang pertama Lu tonton dulu aja Semua serinya Sampai yang dia nikah Udah itu bagi gue Udah Yang nikah yang terakhir Cuma kan udah ngasih Gue kasih dia ini Pat Cruel Intention Oke Itu juga oke Basic Instinct McCoy Itu semua bagus Kalau Cruel Intention Itu kan Emang salah Yang ikonik Di 90-an kan Sarah Michelle Gellar Lagi Bagus-bagus Terusnya Terus Waduh itu lu Mesti nonton Gue bilang Wah luar Cruel Intention sih Parah Sama Kalau Cano lu Kalau nyari Iconic 90s Yang salah satu Wajib lu tonton Kalau dari Iconic 90s Ya ini Bloodsport Pandem Gak ada Gak nyari yang Begituan Yang jalan Iya Gitu Yaudah Kalau gitu Itu aja Terima kasih udah Selamat menonton Porosalang Gue Fuad Selamat Hari-hari Kedepan Dan semoga Semua baik-baik saja Oke Peace Yeah Sampai jumpa